Maka kemudian kita sampai pada pembahasan mengenai Tuhan dan Kristus, yaitu mengenai ketuhanannya beliau. Kisah Rasul 2 ayat 36 ini adalah perkataan para rasul yang dalam hal ini adalah perkataan Petrus mewakili rasul-rasul yang lain. Artinya, ini kesimpulan mereka setelah mendengarkan pengajaran Sang Kristus. Nggak ngerti-ngerti, kemudian akhirnya ngerti setelah kebangkitan. Kesimpulannya adalah, Yesus itu Tuhan dan Kristus. Ketika dikatakan Yesus adalah Sang Kristus dan Tuhan, ada kesulitan yang muncul. Begini kesulitannya. Kalau kemisiasan Yesus mungkin mudah diterima. Karena terbukti kemudian setelah mereka, orang-orang pada hari Pentecostal itu mendengar pewartaan Petrus yang disampaikan tadi, ada 3.000 orang yang kemudian percaya Yesus adalah sungguh-sungguh Sang Mesias yang dijanjikan. Namun tidak demikian dengan ketuhanannya atau keilahiannya. Nah, keilahiannya itu menimbulkan persoalan sejak semula. Bahkan hingga berabad-abad selanjutnya, paling kurang sampai abad keempat, persoalan keilahian Yesus itu masih menjadi problem. Tidak hanya pada saat awal-awal zaman para rasul. Kalau tentang kemisiasan, memang ada yang menolak. Orang-orang Parisi, ahli-ahli Torat, imam-imam kepala itu menolak. Meskipun ada di antara mereka, ada juga yang percaya. Contoh Nikodimus itu dari golongan Sanhedrin Mahkamah Agama. Lalu beberapa imam ada yang percaya juga dengan pewartaan para rasul. Bolehlah kita katakan kemisiasan Yesus cukup mudah diterima, meskipun ada yang menolak. Namun tidak demikian dengan ketuhanannya. Kalau kita melihat bagaimana problem mengenai ketuhanan Yesus, itu problemnya panjang. Sejak zaman Yesus sudah menjadi problem, zaman para murid sudah menjadi problem, pasca apostolik menjadi problem, gereja awal masih menjadi problem, bagaimana ketuhanannya itu. Kemudian sampai ada konsili yang nanti akan kita bahas sejenak, yaitu konsili yang pertama, konsili ekumenis. Meskipun ada konsili-konsili yang sebelumnya, tapi sebagai konsili keseluruhan gereja pada masa itu, itulah yang pertama yang diadakan di Kota Nikia. Pada abad yang keempat, tepatnya tahun 325. Itu juga membahas ketuhanan Yesus Kristus, yang masih terus menjadi perbatahan di antara pengikut-pengikut awal pada waktu itu. Mari kita lihat, bagian selanjutnya kita bahas Tuhan Yesus Kristus. Jadi ini bertahap ya, tadi Kristus, kemudian Yesus Kristus, sekarang Tuhan Yesus Kristus. Terutama fokusnya pada ketuhanan beliau alias keilahiannya. Kita mulai kembali pada konteks Israel atau konteks agama Yahudi. Kita tahu, saudara-saudari, Allah Israel itu mewahyukan dirinya dengan nama yang kemudian dikenal sebagai Tetragrammaton, yaitu empat huruf suci Yud-Heh-Vau-Heh, atau dalam bahasa Latin atau huruf Latin menjadi diterjemahkan dari Y-H-V-H. Kalau dilatinkan itu Y-H-V-H. Yud-Heh-Vau-Heh. Itu ada dalam kitab Eksodus atau keluaran pada pasal yang ketiga ayat 14-15. Kita baca. Firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Itu ketika ditanya, Musa kan diutus ke Mesir, kembali ke Mesir, membebaskan orang Israel. Kemudian Musa bertanya, siapa namamu? Supaya nanti kalau aku ditanya oleh orang-orang Israel yang ada di Mesir itu, aku bisa jawab siapa namamu. Kemudian firmannya adalah aku adalah aku. Dicetar dengan huruf besar semua, yang di situ dalam warna kuning kuberikan tandanya. Lagi firman Allah. Beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku telah mengutus aku kepadamu. Aku yang kedua maksudnya adalah Musa. Kalau ditulis ada perbedaannya, tapi kalau dibaca memang menjadi sulit. Akulah aku telah mengutus aku kepadamu. Yang dimaksud di situ adalah orang-orang Israel, yang waktu itu ada di tanah Mesir. Lanjutannya ayat 15. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa. Jadi ini lanjutan dari ayat yang ke-14. Setelah perkenalan, kemudian diperkenalkan kembali juga nama itu. Selanjutnya firmannya demikian. Beginilah kau katakan kepada orang Israel. Jadi harus dikatakan mengenai nama tadi itu. Dan petunjuknya jelas. Begini kau katakan. Lanjutannya, bagaimana isi harus dikatakan kepada orang Israel tadi? Tuhan, Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Hitsar, dan Allah Yaakob, telah mengutus aku kepadamu. Akunya Musa, muhnya orang Israel. Perhatikan sekarang yang dicetak dengan huruf kapital dalam tulisan Tuhan dengan warna kuning itu. Nah, kata Tuhan itu, kalau kita lihat di dalam teks asli bahasa Ibrani, karena keluaran itu tidak ditulis dalam bahasa Indonesia, kita sebentar melohok dalam bahasa asli. Di bawah ya. Itu teks asli dari kitab keluaran dalam bahasa Ibrani. Warna kuning, warna kuning. Kata Tuhan yang di atas, itu merupakan terjemahan dari tulisan yang di bawah. Yang tidak boleh dibaca tentu saja. Hurufnya adalah Yod, He, Vau, He. Kita tahu bahwa huruf Ibrani dibaca dari kanan. Jadi ada harus membaca dari kanan. Yang seperti koma kecil itu Yod ya. Y, H, kemudian W, H, Y, T, Vau, V. Y, H, W, H ini memang tidak boleh dibaca. Sejak pada masa orang Israel dulu, ya menulis kemudian membaca ini, mereka tidak pernah membaca. Apakah tidak bisa dibaca? Tentu saja bisa dibaca. Itu lihat ada tanda-tanda yang di situ. Sebenarnya bisa dibaca, tetapi orang Israel sendiri memang tidak boleh dan tidak mengizinkan pembacaan itu karena itu merupakan nama suci. Kita tahu bahwa di dalam hukum Torah terdapat hukum yang mengatakan tidak boleh menyebut nama Allah dengan sembarangan. Karena Yod, He, Vau, He itu adalah nama Allah yang berarti nama suci. Orang Israel tidak boleh membacanya. Bahkan sampai sekarang mereka tidak membaca itu. Nah, di dalam pembacaan Alkitab, yaitu Alkitab perjanjian lama oleh umat Yahudi, tentu karena mereka hanya punya perjanjian lama ya. Tulisan yang tadi itu dibaca sebagai Adonai. Jadi begitu ketemu tulisan itu, mereka akan membacanya sebagai Adonai. Adonai itu kata bahasa Ibrani yang artinya Tuhan. Jadi tiap kali dalam pembacaan mereka ketemu huruf 4 ini, tidak dibaca sesuai dengan bunyinya, tapi pasti akan membacanya Adonai. Artinya Tuhan atau Tuhanku. Nah, ketika umat Yahudi menerjemahkan Alkitab, aslinya kan Ibrani. Kemudian kira-kira 200 tahun sebelum baginda Yesus, orang-orang Yahudi kan menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Yunani. Yang kemudian terjemahan itu dikenal dengan nama Septuajinta. Tulisannya LXX. Nama suci yang 4 tadi ikut diterjemahkan. Jadi bukan ditulis begitu di dalam bahasa Yunani, tapi kemudian ikut diterjemahkan. Nah, teks YHWH dalam Alkitab Ibrani itu diterjemahkan menurut cara membacanya. Bagaimana tadi membacanya? Adonai ya. Adonai artinya Tuhan atau Tuhanku. Nah, Tuhan di dalam bahasa Yunani itu bunyinya krios. Krios. Maka setiap kali ketemu keempat huruf suci itu terjemahannya pasti krios. Kita kembali pada kitab keluaran 3 ayat 15 tadi. Yang bagian atas itu huruf Ibrani yang sudah kita lihat tadi itu ya. Yod, He, Vau, He. Empat huruf. YHWH. Sekarang ke bawah. Yang di bawah itu terjemahan Yunani. Yang kita kenal sebagai terjemahan Septuajinta. Terjemahan Septuajinta itu yang dibakai oleh gereja awal. Dibakai oleh para rasul. Juga dikutip oleh para rasul. Itu bukan bikinan gereja katolik. Itu bahkan bukan bikinan orang Kristen. Sebelum orang Kristen Septuajinta sudah ada. Sebelum para rasul Septuajinta sudah ada. Bahkan sebelum Yesus Septuajinta sudah ada. Artinya terjemahan Yunani itu adalah tanda petik bikinan orang Yahudi sendiri. Perhatikan bagaimana. Kemudian di bawah ada tulisan krios yang cetak kuning. Jadi kata krios menerjemahkan huruf Yod, He, Vau, He, YHWH dalam teks asli bahasa Ibrani. Maka kemudian kita tahu kesimpulan kecil yang dapat diambil di sini. Setiap kali empat huruf itu muncul dibacanya Adonai. Artinya Tuhan. Ketika diterjemahkan yang diterjemahkan cara membacanya. Krios. Artinya Tuhan. Jadi kemudian di dalam zaman Yesus kita tahu ya bahwa Septuajinta itu sebelum zaman Yesus. Nah ketika zaman Yesus orang juga bicara bahasa Yunani terutama wilayah Galilea. Kata dalam bahasa Yunani kirios itu umum untuk menyebut ala Israel dalam bahasa Yunani. Nah penerjemahan yang seperti itu kemudian mempengaruhi terjemahan-terjemahan modern. Contoh kalau kita melihat dalam bahasa Indonesia tadi Anda sudah baca ya. Terjemahannya mengikuti cara Septuajinta. Umumnya ditulis dengan huruf kapital semua. Terjemahan bahasa Indonesia menulis Tuhan dengan huruf kapital semua. Itu suatu tanda bahwa setiap kali kata Tuhan dengan huruf kapital muncul dalam teks asli itu YHWH. Itu maksudnya. Jadi nanti kalau Anda melihat perjanjian lama dalam teks bahasa Indonesia setiap kali muncul Tuhan huruf kapital Anda tahu itu nama suci YHWH. Bandingkan dengan terjemahan bahasa Inggris. Aku lagi-lagi kutip bukan terjemahan Katolik supaya tidak ditudua itu bikinan orang Katolik. Enggak ya. Saya ambil dari King James Version ya. KJV. Kita lihat. Langsung yang cetak warna kuning ya. Ini kitab yang sama. Exodus 3 ayat 15. Perhatikan ada kata Lord. Lord juga dalam terjemahan KJV. Ditulis dengan huruf kapital semua. Perhatikan. Itu cara atau suatu metode untuk menerjemahkan YHWH dalam bahasa modern. Nah dengan latar belakang seperti itu kita tahu bahwa kemudian kata Tuhan Adonai atau Kyrgios dalam bahasa Yunaninya itu menjadi nama yang paling lazim untuk menyebut ala Israel. Maka kalau orang Yahudi yang berbahasa Ibrani itu menyebutnya Adonai artinya Tuhan. Orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani yang di luar, di luar Palestina mereka tidak pakai bahasa Ibrani. Jadi konteksnya begitu ya. Orang-orang Yahudi itu ada di tanahnya sendiri, tanah Israel mereka pakai bahasa Ibrani dan juga pakai bahasa Aram. Tapi mereka yang tersebar di antara bangsa-bangsa lain mereka pakai bahasa Yunani. Misalnya di Alexandria contohnya ya. Alexandria di Mesir. Orang-orang di sana nggak lagi tahu bahasa Ibrani. Maka membaca Alkitab Perjanjian Lamanya, Alkitab Perjanjian Lamanya bahasa Yunani tadi itu. Jadi kalau bahasa Yunani kata Kyrgios itu langsung untuk menyebut ala Israel. Sebagaimana Adonai dalam bahasa Ibrani. Oke ini agak-agak teknis mungkin tuh beberapa orang itu terlalu rumit dan membingungkan. Tapi oke lah. Paling kurang Anda tahu ya bahwa Kyrgios menjadi nama yang lasim untuk menggantikan kata Yod-He-Vau-He-Yah-Wah dalam Perjanjian Lama. Itulah kemudian yang terbawa dalam Perjanjian Baru. Nah konteks Perjanjian Lamanya itu perlu dijelaskan. Supaya kalau kemudian kita beralih ke Perjanjian Baru, kita paham. Jadi kata Tuhan, Kyrgios Yunaninya, sudah biasa untuk menyebut ala Israel. Nah kemudian ketika Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa Yunani, maka kata Kyrgios itu pun dipakai. Maka kita melihat bahwa Yesus pun ketika menyebut ala Israel tentu saja, yaitu bapanya. Yesus menyebut dengan istilah Kyrgios. Atau dalam bahasa Indonesia-nya Tuhan. Atau dalam bahasa Ibraninya adalah Adonai atau Adon. Kita lihat Matthew 11 ayat 25 bagaimana itu kemudian disebutkan oleh baginda Yesus sendiri. Waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu, muhnya siapa? Bapak. Sebutannya apa? Tuhan lah lihat. Jadi ketika baginda Yesus menyebut ala, selain menyebut bapak, beliau juga menyebut Kyrgios. Kalau teks bahasa Yunani-nya ini berbunyi Kyrgios. Kyrgye, tak itu. Aku bersyukur kepadamu Bapak, Kyrgios atau Kyrgye, gitu maksudnya. Kurang lebih seperti itu ya. Artinya ini mengacu pada Tuhan yang tadi itu. Yang diterjemahkan menjadi Kyrgios dari YHWH tadi. Ini ayatnya, ada beberapa ayat yang lain tapi aku kutip satu saja. Namun pada saat yang sama, ini uniknya kekristenan, Yesus pun juga disebut Tuhan dalam perjanjian baru. Dan dengan demikian diakui sebagai ala. Dalam perjanjian lama, Tuhan, Adonai, Kyrgios, ya hanya untuk ala semesta alam. Tetapi kemudian di perjanjian baru, Yesus juga disebut Tuhan. Inilah kekasan kekristenan. Contohnya dalam 1 Korintus 2 ayat yang ke-8. Perhatikan. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenal hikmat ini. Sebab sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Apaan Tuhan ada perlibatan yang disalibkan manusia atau Tuhan? Nah, Rasul Paulus memberikan jawabannya. Mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Tuhan. Nah, Tuhan yang disini yang dimaksud adalah Yesus Kristus. Perhatikan kata menyalibkan. Bukan Tuhan ala Bapak, tapi Tuhan Yesus Kristus. Artinya diakui ketuhanannya disini. Diakui keilahiannya. Dengan demikian, para rasul dalam hati Rasul Paulus menyatakan Yesus ilahi. Yesus adalah Tuhan. Itu kan para rasul, Rama. Para rasul kan bisa saja mengambil kesimpulan keliru. Ya, oke. Mereka tidak keliru tentu saja. Karena mereka mendapatkan bimbingan roh hudu dan dalam terang kebangkitan mereka mengerti. Tapi oke kalau ada orang yang meragukan. Itu kan para rasul. Apalagi Paulus. Ya, oke lah. Nah, sekarang kita tinggalkan. Kalau kata Yesus sendiri apa tentang dirinya? Pertanyaan yang dapat kita buat. Apakah Yesus mengaku dirinya adalah Tuhan? Yuk kita lihat. Dulu pernah ada itu. Zakir turun. Zakir turun. Tunjukkan satu ayat dalam Alkitab Yesus mengaku dirinya. Aku adalah Tuhan. Aku akan menjadi Kristen. Ayatnya banyak banget. Kiri-kiri ya. Oke, kita bahas. Dan ini mungkin juga akan membuat kita makin yakin mengenai keilahian Kristus. Apakah Yesus mengaku dirinya Tuhan? Kalau kita membaca Yohanes 13 ayat 13 sangat jelas. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Dan katamu itu tepat. Sebab aku memang guru dan Tuhan. Perhatikan Yohanes 13 ayat 13. Aku yang disini adalah baginda Yesus sendiri. Kamu para rasul. Ini konteksnya adalah perjamuan terakhir. Detik-detik terakhir mereka berkumpul dalam perjamuan itu. Kemudian ada pembahasan kaki. Kalau Yohanes kan tidak menceritakan bagaimana perjamuannya secara detil. Tapi lebih pada menceritakan pencucian atau pembahasan kaki. Saya ulangi ya. Kamu para rasul menyebut aku Yesus guru dan Tuhan. Lalu ada perkataan dan katamu itu tepat. Benar. Kira-kira begitu. Sebab aku memang guru dan Tuhan. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Kalau seandainya para murid kesimpulannya salah. Maka baginda Yesus tidak akan mengatakan katamu itu tepat. Seandainya para murid menyebut Tuhan. Mengakui sebagai Tuhan. Yesus adalah Tuhan untuk keliru. Ayat ini akan berbunyi. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Dan perkataanmu salah. Yang benar aku bukan guru dan bukan Tuhan. Kira-kira begitu. Tapi dikatakan katamu itu tepat. Jadi ayat ini secara eksplisit adalah pengakuan Yesus Kristus. Bahwa dirinya Tuhan. Sebab memang aku adalah Tuhan. Kurang apa lagi? Masih ada ya. Yohanes 20, 28, 29, plus-plus. Plus-plus itu maksudnya ada beberapa ayat yang cukup banyak. Bahkan sangat banyak. Tapi meskipun demikian saya tidak ambil semua. Saya ambil beberapa untuk menjelaskan. Bagaimana Yesus adalah Tuhan. Perkataan dalam Yohanes 20, 28, 29. Thomas menjawab dia. Dianya Yesus. Ya Tuhan ku dan Allah ku. Kata Yesus kepadanya dan seterusnya. Perkataan Yesus tidak menyangkal perkataan Thomas. Kalau seandainya perkataan Thomas itu perkataan yang salah. Kesimpulan yang keliru. Pasti dalam ayat 29 baginda Yesus tidak akan berkata demikian. Ketika Thomas mengatakan. Ya Tuhan ku dan Allah ku. Baginda Yesus tidak menyalahkan Thomas. Andai kata itu salah. Pasti dikoreksi. Seperti ketika beliau mengoreksi tentang kemesiasan yang salah. Dalam pikiran para rasul. Andai kata itu salah. Ya Tuhan ku dan Allah. Ini kan bertemu dengan Tuhan Yesus. Dan sapaan ya Tuhan ku dan Allah ku kan untuk Tuhan Yesus. Seandainya itu salah kesimpulannya. Pasti 29 ini ayat ini mengatakan. Yesus berkata kepada Thomas. Thomas gelar itu salah. Aku bukan Tuhan dan bukan Allah. Kurang jelas apa lagi ya. Kemudian Yesus sendiri melakukan klaim. Alias pengangkuhan bahwa dirinya Tuhan. Bahkan Allah. Lanjut ayat yang lain. Dikatakan dalam Matius 14.29.30-31. Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak. Tuhan tolonglah aku. Nah baginda Yesus mengulurkan tangannya. Dan tidak ada perkataan. Petrus aku bukan Tuhan. Jangan sebut aku Tuhan. Ketika beliau mengulurkan tangan dan tidak memberikan reaksi pada gelar yang disampaikan oleh Petrus. Yaitu Tuhan. Pengakuan bahwa ini Tuhan. Tidak ada koreksi. Berarti memang benar beliau adalah Tuhan. Kita sudah belajar mengenai kemesiasan. Yang keliru pun dikoreksi oleh baginda Yesus bukan. Kalau beliau adalah Tuhan. Kemudian disebut Tuhan itu pas. Kalau beliau bukan Tuhan. Kemudian Petrus menyebut Tuhan pasti akan dikoreksi. Kira-kira demikian cara berpikirnya. Ayat yang lain masih ada. Matus 15 ayat 22. Datanglah seorang perempuan kanaan dari darah itu dan berseru kasih. Yanilah aku ya Tuhan anak Daud. Dan seterusnya dan seterusnya. Bahkan ketika awal sekali. Yaitu pada saat perkandungan beliau. Ini pada saat baginda Yesus masih dalam kandungan. Kemudian Bunda Maria mengunjungi Bunda Elisabeth. Elisabeth berseru dengan suara nyaring. Diberkatilah dan seterusnya. Ayat 43. Siapa aku ini sampai Ibu Tuhanku datang mengunjungi aku. Ibu Tuhan. Maria disebut Ibu Tuhan. Karena memang yang dikandungannya adalah Tuhan. Lalu klaim yang langsung dari beliau sendiri. Dari Tuhan Yesus. Markus 2 ayat 24. Karena itu anak manusia adalah Tuhan. Anak manusia adalah orang ketiga tunggal yang dipakai sebagai sebutan oleh baginda Yesus sendiri. Beliau sangat senang menggunakan istilah anak manusia. Benadam. Anak manusia itu aku kira-kira maksudnya begitu. Aku adalah Tuhan. Bahkan atas hari sabah. Jadi klaim bahwa beliau Tuhan itu ada dalam Alkitab. Yesus Kristus mengakukan dirinya adalah Tuhan. Itulah kenapa menjadi skandal alias disebut menghujat. Kalau beliau tidak melakukan klaim bahwa aku adalah Tuhan. Orang-orang parisi alia-alit Torah tidak akan menuduh di hadapan Pilatus. Di hadapan pengadilan. Bahwa itu sebuah penghujatan. Kalau hanya membuat mujizat. Melanggar hari sabat. Itu bukan penghujatan. Penghujatan dalam konteks orang Israel adalah menyamakan diri sendiri dengan Tuhan. Itu penghujatan. Dan ketika Yesus dituduh dengan tuduhan penghujatan. Itu karena beliau mengatakan aku adalah Tuhan. Ada banyak ayat. Mungkin selama ini kita dibingungkan. Oh enggak ada ayatnya. Ada. Ada banyak. Lihat sekarang. Setelah kebangkitan Sang Kristus. Yohanes 21 ayat 7. Murid yang dikasih Yesus itu. Yohanes ini maksudnya berkata kepada Pilatus. Itu Tuhan. Ketika Pilatus mendengar bahwa itu adalah Tuhan. Dan nanti kemudian mereka mendarat. Seruan itu Tuhan juga didengar. Kalau seruan itu kemudian salah. Pasti Yesus Tuhan akan mengatakan. Hey murid yang dikasih. Atau hey Yohanes. Kamu salah. Aku bukan Tuhan. Kira-kira begitu. Akan dibetulkan. Seperti ketika beliau membetulkan konsep tentang Mesias. Jadi jelas sekali saudara-saudari. Bahwa Yesus dari Nasir mengaku dirinya adalah Tuhan. Jelas sekali mengaku. Dan karena pengakuannya itulah beliau dihukum. Tuduhan terbesar yang layak mendapatkan hukuman. Itu kan memang hukuman penghujatan. Lalu kemudian. Para murid mengamininya. Maksudnya apa? Yesus menyampaikan dirinya Tuhan. Para murid percaya. Bahwa beliau adalah Tuhan. Ingat yang sudah kita kutip. Praksis apostolan atau kisah para rasul. Pada bab yang kedua ayat 36. Seluruh kaum Israel harus tahu. Dengan pasti. Bahwa Allah telah membuat Yesus. Yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Jadi dengan ini dinyatakan keilahian sang Kristus. Ini kesimpulan yang diambil oleh para rasul setelah kebangkitan. Bahkan setelah Pentecostal. Pentecostal diceritakan pada bab dua bagian awal. Yang mulai dari ayat 1 sampai ayat 11. Ini ayat 36. Ini kutbah Petrus yang panjang depan itu. Atas nama rasul-rasul yang lain kepada orang Israel. Yang hadir di kota suci Yeduslim. Pada saat hari raya Shavuot atau Pentecostal itu. Jadi keilahian Kristus sudah diwartakan sejak awal. Diyakini, diamini oleh para rasul. Karena memang beliau, yaitu sang Kristus, menyebut, mengaku dirinya adalah Tuhan. Ingat, Yohanes 13 ayat 13 sangat jelas menyampaikan hal itu. Dan kemudian, iman yang diyakini oleh para rasul Yesus adalah Tuhan itu juga dilanjutkan oleh gereja. Karena kita tahu, gereja itu mentradisikan. Tradisio, itu dari bahasa Yunani, paradosis. Artinya meneruskan iman. Tradisio, peneruskan iman. Jadi imannya para rasul itu imannya gereja. Atau kalau dibalik, imannya gereja adalah iman para rasul yang diteruskan. Maka ketika para rasul mengakui Yesus adalah Tuhan, gereja awal pun mengakui demikian. Dan juga menggunakan gelar Tuhan untuk Yesus Kristus. Perhatikan Roma 10 ayat 9. Jika engkau mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan. Nah ini pengakuan iman. Yang terjadi pada saat gereja mula-mula. Yang masih mengalami hidupnya para rasul. Yang dirumuskan dalam surat Rasul Paulus. Jika engkau mengaku, mengaku dalam arti pengakuan iman, kredo. Jadi Yesus adalah Tuhan bagian dari kredo awal. Yang memang belum dirumuskan dalam tulisan-tulisan. Tapi jejak-jejaknya dapat kita baca dalam surat-surat Rasul Paulus. 1 Korintus 12 ayat 3. Karena itu aku mau meyakinkan kamu dan seterusnya. Tidak seorang pun dapat mengaku kalau bukan dari roh kudus. Yesus adalah Tuhan. Mengaku. Berarti sebuah pengakuan iman. Kredo syahadat dalam bahasa Indonesia kita yang dipakai di Indonesia ini. Perhatikan juga Filipi 2 ayat 11. Segala lidah mengaku. Sebuah pengakuan iman. Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan alam Bapak. Artinya dari beberapa surat Rasul Paulus ini, kita dapat menarik satu kesimpulan bahwa dalam gereja awal Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah ilahi. Itu sudah diakui sejak awal. Keilahian Kristus tidak terbantahkan merupakan pengakuan. Mula-mula. Sejak zaman para Rasul yang dilanjutkan sampai pada gereja awal dan gereja terus sampai hari ini. Maka rumusan-rumusannya kan Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Tuhan. Itulah formula-formula iman. Yang dalam istilah teologi, hal-hal seperti ini, Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Tuhan. Disebut sebagai pistis formul. Pistis formul. Formula iman. Rumusan iman. Ya kredo atau syahadat itu. Tapi dalam bentuknya yang mula-mula, bentuknya masih sangat awal, belum terrumuskan dalam konsili-konsili. Ini sudah ada jejak-jejaknya dalam surat-surat Rasul Paulus. Seperti yang sudah kita lihat. Dan juga gelar-gelar Yesus adalah Tuhan. Atau pengakuan iman tentang keilahian Yesus. Itu juga mewarnai doa-doa gereja sejak semula. Itu ada jejaknya dalam surat pertama Korintus pada bab yang ke-16 ayat 22-23. Siapa yang tidak mengasihi Tuhan terkutuplah iya. Maranata. Anugerah Tuhan Yesus menyertai kamu. Ayat 23. Menyertai kamu. Besertamu. Kan kalau kita ingat Nisa kan juga seperti itu. Nanti kita akan sibuk di bagian terakhir. Nah ada kata Maranata. Apa sih itu ya? Maranata. Nah kata Maranata itu dari bahasa Ibrani. Tapi yang dimaksud sebenarnya adalah Aram ya. Kata Maranata itu bisa diurekan dalam dua arti ya. Maranata dan Maranata. Maranata artinya Tuhan datang. Maranata datanglah Tuhan. Datanglah ya Tuhan. Itu juga yang muncul dalam Wahyu 22 ayat 20. Ini merupakan jejak-jejak liturgi purba. Liturgi pada gereja mula-mula. Doa-doa gereja pada zaman para rasul. Itu muncul jejak-jejaknya. Sekarang kita buka Wahyu 22 ayat 20. Amin. Amin. Datanglah Tuhan Yesus. Amin. Ini menunjukkan jejak-jejak liturgi gereja purba. Anugerah Tuhan Yesus menyertai kamu. Berarti kan ada kata Tuhan. Datanglah Tuhan Yesus. Datanglah berarti arti yang kedua. Maranata. Itu sebenarnya adalah doa-doa liturgis. Karena apa? Pada masa awal liturgi yang dilakukan tentu saja bukan langsung latin. Latin itu belakangan. Liturgi awal mula, orang-orang Kristen awal mula adalah bahasa Arab. Sebagai bahasa yang sehari-hari dipakai oleh para rasul dan kawan-kawannya. Ketika kemudian sampai pada tanah-tanah asing, sampai pada tanah Yunani. Nah itu kemudian baru pakai bahasa Yunani. Ketika sampai pada tanah Roma, yaitu pakai bahasa Latin. Nah ketika sampai Roma pakai bahasa Latin, kemudian menjadi doa-doa liturgis, ritus Latin yang kita pakai. Ini perbandingannya ada kalau kita perhatikan doa-doa liturgis. Misalnya dalam bahasa Latin, dominus vobiskum. Ini kan mengingatkan kita pada ayat-ayat ini. Tuhan Yesus menyertai kamu. Anugerah Tuhan menyertai kamu. Juga mengingatkan kita pada surat pertama koritus tadi. Tuhan Yesus menyertai kamu. Tuhan menyertai kamu. Tuhan sertamu. Atau terjemahan dalam bahasa Indonesia sekarang. Tuhan bersamamu. Atau versi aslinya kan dominus vobiskum. Dominus vobiskum. Etcum spiriti tutu. Nah itu dari liturgi-liturgi awal. Sejak gereja menggunakan Aram, kemudian Yunani, akhirnya Latin. Penutup-penutup doa. Perhatikan yang sebelah itu gambar teks Misa dalam bahasa Latin. Itu kan selalu ditutup dengan perdominum. Dominum itu dominus, itu Tuhan. Perdominum Yesum Christum. Artinya keilahian Yesus Christus. Juga diakui dalam doa-doa liturgi sejak awal mula. Tidak hanya dalam teks-teks Alkitab. Tapi memang sejak dalam liturgi mula-mula sudah ada. Nah meskipun demikian, saudara-saudari. Meskipun Alkitab dan juga tradisi suci. Itu jelas-jelas memperlihatkan pengakuan iman. Mengenai ketuhanan Yesus Christus. Mengenai keilahian Yesus Christus. Ternyata beberapa kalangan Kristen awal juga meleset memahaminya. Jadi sudah diwartakan jelas Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah ilahi. Pribadi kedua dari tritunggal. Apalagi kalau kita kembali ke pertemuan yang pertama dulu. Kita sudah lihat bagaimana Yohana 1 ayat 1. Kemudian lompat pada Yohana 1 ayat 14. Pada mulanya Firman. Ayat 14, Firman itu telah menjadi manusia. Kembali ke ayat 1, Firman itu adalah Allah. Jelas. Tapi dengan demikian, tidak semua orang jelas dengan itu. Maka itulah yang menimbulkan perbantahan kristologis. Maka judul kali ini, Yesus dan Tuhan. Terutama pada penekanan bagian Tuhan. Yang tidak selalu mudah. Dan menimbulkan perbantahan kristologis. Di antara orang-orang Kristen awal. Terutama pada penekanan bagian Tuhan. Terutama pada penekanan bagian Tuhan. Terutama pada penekanan bagian Tuhan. Terutama pada penekanan bagian Tuhan.